oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini penting sekali yang harus anda lakukan terhadap radiator motor roda tiga anda apapun motor roda tiganya ya radiatornya pasti kemungkinan seperti ini dan penyebab-penyebabnya mungkin akan banyak sekali ya Nah yang pertama yang ingin saya jelaskan masalah penyakitnya itu kebanyakan di sini di kipas radiator dan ditabung radiatornya yang bocor sebab kenapa sebab mungkin kita terlalu lalai terlalu terlena ini hanya saya sebagai contoh saya saja yang salah-salah yang dilakukan kurangnya perhatian di bagian radiator motor roda tiga saya ini PR ya roda tiga saya jadi apapun jenis motor roda tiganya bagian radiator ini mungkin sesuatu yang bagian vital sekali nah disini ini saya akan melakukan perbaikan di bagian sini bocor sebab kenapa bocor mungkin karena karat karat terjadi di dalam sini terutama di bagian tabungnya ini ini tabungnya ini kisi-kisinya dan di jalur-jalur ini di kisi-kisi ini sama saja ini dilewati oleh air semuanya ya disini semuanya terisi oleh air nah sehingga terjadi proses perputaran di bagian ini bisa terjadi bocor contohnya ini di bocor sebab itu saya akan menambalnya ini bagian vital bahaya sekali ini ya ini bisa menyebabkan piston macet eh terus mesin panas jebol eh klep itunya copot menembus ke piston intinya jebol lah akibatnya bisa karena hal semacam ini bisa menyebabkan sesuatu yang patah Nah untuk itu selain dari kipas radiatornya harus selalu berputar ini di bagian ininya tab radiatornya itu sendiri tabungnya ya tabung radiator ini harus diperhatikan terutama ketika didapati hal semacam ini boleh dikata ini harus dibersihkan minimal setahun sekali mau kudu dibuka ya ininya semuanya dipakai digosok secara halus jangan terlalu digosok pakai tenaga sebab kisih-kisihnya akan terlipat begini ya ini saya jangan sampai terlipat kalau bisa pakai kawas ke pakai eh eh apa tuh buat gosok gigi gosok gigi kan jangan semprot ya jangan semprot pakai gosok gigi aja pakai rinsok kek pakai rinsok nggak papa bersihin terus yang kedua yang harus diperhatikan lagi jangan dipakai eh air sumur lah kalau bisa jangan pakai air kali kek kali sumur kek air biasa ya harus selalu pakai radiator khusus yang sedikit mahal juga nggak apa-apalah yang karena ini untuk menjaga keawetan ini penting sekali ini harus bertahan lama ini harus bersihkan kan minimal setahun sekali dibuka kisih-kisih ininya dibuka enggak perlu harus diturunkan seperti ini kenapa ini diturunkan sebab saya ingin menambal ini untuk video selanjutnya ini saya hanya sekedar mengingatkan saja dan eh apa yang telah saya lakukan terhadap motor roda tiga saya ini kurang baik ya jadi jangan dilakukan seperti ini karena untuk membeli satu set ini mendekati satu setengahan satu setengah juta 1,5 juta ya kalau banyak duit sih beli 10 juga nggak apa-apa sekali lagi ini harus dibersihkan eh kalau anda eh sudi berepot-repot setiap kali nyuci motor lah ininya dibuka saja sebab banyak sekali di sini contohnya kerikil masuk ke sini ini akibat cipratan air dari ban depan roda depan ya harus dicongkel-congkel bisa dilepaskan semuanya disikat halus pakai kuas pakai gosok gigi nah untuk eh apabila motor roda tiga anda bocor boleh di lihat nanti untuk video selanjutnya cara melepasnya kalau di bagian ini sangat keras sekali disarankan dicopotnya dari sini saja oke mungkin saya akan membersihkan ini dulu pakai kuas ya sekali lagi saya ingatkan jangan pakai air biasa ya air biasa walaupun itu tidak apa-apa sama saja fungsinya bisa mendinginkan mesin tapi masa pakainya bisa jadi lebih singkat Oke Bro yang kedua pakai air radiator air radiator yang bagus model yang beli kalau di toko online itu Preston ya harganya lebih mahal tapi kualitasnya bisa bagus lagi lebih berguna lagi kedepannya untuk memperpanjang masa pakai radiator motor roda tiga anda ya oke hanya itu saja berbagi tipsnya hanya sekedar mengingatkan apa yang salah-salah yang telah saya lakukan di motor roda tiga saya jangan dituruh seperti ini oke sampai berjumpa lagi di video selanjutnya mungkin di selanjutnya saya akan menambal ini ini bocor ini akan saya bersihkan dulu pakai tambal ini sajalah pakai plastik steel ini bagian kisih-kisih seperti ini Oke semoga bermanfaat semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seputar motor roda tiga sampai jumpa lagi di video selanjutnya hai 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 hai